Apa? Setiap orang kehabisan kata-kata. Dalam pandangan mereka, Sandaran Jensen adalah Din, tapi Din bahkan sudah dipukuli sampai seperti ini. Helal tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak, aku meratakan pecinan. Master seni bela diri Huasya, Tinju Barat, Master Muay Thai pun pernah aku kalahkan. Baru pertama kali aku melihat junior segila dirimu. Aku juga baru pertama kali melihat peringkat surgawi menengah yang gila seperti dirimu. Jensen juga tertawa. Ekspresi Helal menjadi suram, dia bisa saja menganggap Jensen tidak tahu apa-apa, tetapi ketidaktahuan semacam ini membuatnya orang marah. Aku ingin lihat, atas dasar apakah kau bicara sembarangan. Ketika melihat Helal marah, para orang asing itu menerjang ke arah Jensen. Tapi saat ini, seseorang menghadang di depannya, menggunakan jurus sekte Gunung Hitam untuk menabrak mereka. Orang itu adalah Din. Semua orang tercengang. Din bahkan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Kenapa dia masih melindungi Jensen? Pecundang, minggirlah. Orang asing mengeluarkan Tinjunaga, salah satu jurus sekte luar negeri. Plop! Din sekali lagi terbang dan memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah. Bocah, aku tahu kamu hanya pura-pura tenang, sebenarnya kamu sangat takut, kan? Cepatlah berlutut. Orang asing sekali lagi menerkam Jensen, bagaikan seekor elang yang sedang menangkap seekor ayam. Bang! Tetapi saat ini Din sekali lagi menghadang di depan orang asing itu, dia berteriak tanpa takut mati, kalau ingin menyentuh Master Jensen, langkahi dulu mayatku. Seluruh tempat itu sunyi. Din sedang berusaha mati-matian rupanya. Dia adalah Fajra Agung, berusaha mati-matian demi seorang pemuda, ini sangat tidak logis. Semua orang kebingungan, mereka tak habis pikir atas apa yang dilakukan oleh Din. Hanya Jensen yang tersenyum santai, dia telah menebak jalan pikir Din. Bang! Tak diragukan lagi, Din sekali lagi terdorong hingga terbang, lukanya bertambah. Namun, pada saat ini, Jensen muncul di belakang Din dan berkata pelan, tangan kananmu pernah terluka saat muda, kan? Membuatmu sulit meneruskan energi KMU. Terlebih lagi, saat mengeluarkan jurus, kamu tanpa sadar menarik kembali kekuatan MU. Master Jensen. Din terkejut, berkata dengan antusias, benar. Tenang saja, aku akan menekan satu titik, cukup untuk mengalahkan orang asing ini. Jensen berkata sambil tersenyum, kedua tangannya memegang lengan Din. Dia menggerakkan profonti dan mengarahkannya ke meridian Din yang tersumbat. Lepaskan kesadaranmu dan gunakan seluruh energi yang ada di tangan kananmu. Pada saat yang bersamaan, Jensen dengan tenang berkata, tinjunaga yang digunakan oleh orang asing itu memang ganas, tetapi kelanjutannya tidak mendukung. Cara menembus jurus ini sangat mudah, hindari ujungnya yang tajam dan serang saat dia sedang mengubah arah, terutama pada titik bahu yang ada di bawah ketiak. Tiga pukulan dapat menembusnya. Din segera mengingat kata-kata Jensen. Lalu dia merasakan kehangatan di dalam tubuhnya, muncul energi Ki yang cukup kuat. Terobosan. Din dapat merasakan dengan jelas, dirinya telah melangkah ke tingkat bumi atas. Dia tercengang. Harus diketahui, Din terus terjebak di tingkat bumi menengah, terobosannya tak kunjung datang. Dia bahkan berpikir tak memiliki harapan untuk menerobos lagi dalam kehidupannya ini. Namun, dengan bantuan ringan dari Jensen, dia dapat menerobos dengan lancar, mewujudkan keinginan seumur hidupnya. Dia tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepada Jensen. Perlindungan mati-matiannya terhadap Jensen tadi telah membuat Jensen tersentuh. Ketika Helal dan yang lainnya mendengar semua perkataan Jensen, masing-masing menganggap itu adalah omong kosong. Murid utama Helal bernama Rico, juara kompetisi kejuaraan tinju bebas Amerika. Setelah dikalahkan oleh tinju Helal, dia mempelajari seni bela diri dengan tekun. Dia telah mencapai tingkat bumi atas dalam waktu tiga tahun. Semua itu bukan karena pelatihan Helal, melainkan karena dia terlahir untuk berlatih bela diri. Tadi hanyalah pukulan sederhana, dan din telah dipukuli hingga terus-terusan muntah darah, sama sekali bukan lawan yang sepadan. Tiga pukulan dapat menembusnya. Lucon macam apa itu? Bodoh! Helal tidak bisa tertawa walaupun ingin, seperti baru mendengar seorang anak kecil yang mengatakan bahwa dia menguasai seni bela diri yang tak terkalahkan. Tapi apakah itu mungkin? Ingin lebih hebat dari Rico? Butuh belajar mati-matian selama tiga tahun, karena seni bela diri tidak dapat meningkat dalam semalam. Kalau hanya dengan menekan titik dan mengucapkan beberapa kata saja ingin menang, matahari harus terbit dari barat. Tiga pukulan bisa menembusnya, mimpi. Orang asing bernama Rico itu terkekeh dan memelototi Din. Mendapati bahwa Din berdiri tegak bagaikan pohon, tubuhnya memancarkan semangat juang yang mengebu-gebu. Belum mati juga, kau kembali sehat sebelum mati ya. Aku akan mengantarmu pergi. Dia membentak, tinju naga melayang. Tinju ini mengompres energi ki dan meledakannya bagaikan pegas. Inilah kekuatan tinju naga. Saat ini, Din menyipitkan matanya dan menyadari tinju Rico menjadi lebih dahsyat, dia menjadi sedikit tertekan. Tiga pukulan dapat menembusnya. Tiba-tiba, suara Jensen yang tenang terdengar. Din meningkatkan kepercayaan dirinya, dia mendengus dingin dan mengeluarkan jurus sekte Gunung Hitam. Pukulan pertama, dia tidak lagi menerjang, tetapi... Menghindar dari ujung tajamnya. Benar saja, pukulan Rico sangat menakjubkan, tetapi ketika momentumnya terlewat, kekuatannya melemah. Langsung ke titik lemahnya. Din menggenggam momentumnya dan langsung meninju ke tiap Rico. Bang! Suara teredam bagaikan samsak. Din meningkatkan kepercayaan dirinya, dia mendengus dingin dan mengeluarkan jurus sekte Gunung Hitam. Pukulan pertama, dia tidak lagi menerjang, tetapi... Menghindar dari ujung tajamnya. Benar saja, pukulan Rico sangat menakjubkan, tetapi ketika momentumnya terlewat, kekuatannya melemah. Langsung ke titik lemahnya. Din menggenggam momentumnya dan langsung meninju ke tiap Rico. Bang! Suara teredam bagaikan samsak. Tapi Rico sama sekali tidak terluka, dia menepuk debu di pakaiannya, segitu saja. Kerumunan itu langsung kecewa. Mereka berpikir kali ini Din dapat membalikkan keadaan, tapi ternyata usahanya sia-sia. Bang! Rico sekali lagi meninju, melesat melewati telinga Din dan hampir mengenai pelipis Din. Jika kena, walau tidak mati sekalipun, Din akan mengalami gegar otak. Gila, tidak menghadang, malah memilih untuk menghindar, sangat berbahaya. Banyak orang terus berseru kaget. Bang! Hampir pada saat yang sama, Din sekali lagi meninju bagian bawah ketiaknya. Tidak berguna, aku kuat, dan memiliki energi ki untuk melindungiku, jurusmu tidak akan melukaiku sedikitpun. Rico menggelengkan kepalanya dan meremehkan, sekali lagi melayangkan tinjunya. Pukulan ketiga, Din tak dapat menghindar, tinjunya mengenai dadanya, dia memuntahkan setegup darah segar, tulang dadanya bahkan patah. Bang! Dengan panik, Din sekali lagi menjatuhkan pukulannya di ketiak Rico. Ini! Orang-orang tidak sanggup lagi melihatnya, tiga pukulan itu telah mengenai ketiak lawan, tetapi tak berpengaruh sama sekali. Kegilaan macam apa yang sebenarnya dilakukan, Din? Terlebih lagi, Din terluka parah, bahkan tulang dadanya patah, bagaimana dia akan melanjutkan serangannya. Hanya dapat dikatakan, Din telah melakukan kesalahan dalam strateginya. Tanpa sadar, banyak orang menatap Jensen. Din memukul ketiak lawan karena diusulkan oleh Jensen, bukankah dia hanya menyakiti Din? Apanya yang tiga pukulan bisa menembusku? Menembus dirimu! Saat ini, Rico tertawa kejam, ekspresinya meremehkan, sekali lagi menyerang Din. Dengan pukulan ini, dia hendak membuat Din lumpuh. Sementara, Din yang tengah-engah hanya dapat menyaksikan kedatangan tinju itu, dia tahu sulit untuk menghindarinya sekali lagi. Kacau! Kata ini terpikirkan olehnya. Trak! Namun, ketika kepalan tangan itu berjarak kurang dari satu meter dari Din, hanya terlihat Rico yang mempertahankan posisi tinjunya, tetapi dahinya bersimbah keringat dingin. Dia tidak bisa bergerak, rasanya seperti energi kinya terblokir, meridian dan tengkoraknya seolah tersegel. Apa yang sedang terjadi? Pupil Rico gemetar. Tiga pukulan dapat menembusnya, haha, aku paham, tiga pukulan itu pasti menembus energi kinya. Din tercengang, muncul kegilaan di wajahnya, dia meraung, giliranku. Ketika kata-kata itu terlontar, tinjunya terbang bagaikan naga. Kamu! Ekspresi Rico berubah drastis. Di wajahnya muncul kepanikan, keterkejutan, akhirnya berubah menjadi keputusasaan. Bang! Terdengar suara yang teredam, Din meninju pelipis Rico. Seluruh tubuh Rico menjadi kaku, lengannya digenggam oleh Din, dan dilipat ke belakang hingga patah. Trak! Lengan kanannya patah. Murid utama sekte luar negeri apanya, hanya segini saja. Din menginjak-injak Rico dan mendengus dingin. Penghinaan dan cedera yang dia derita sebelumnya, pada saat ini sirna seluruhnya. Dia bahkan merasakan kebanggaan. Jensen tersenyum Meskipun dia tidak mengenal dengan tinjunaga di luar negeri, dia memiliki pencapaian pada bela diri tai chi dan memiliki kepandayan khusus dalam mengimbangi energi, kurang lebih bisa melihat kekuatan jurus tinjunaga. Jenis tinju ini sangat kuat dan dahsyat, akan tetapi kekurangannya terlihat jelas. Membunuh seribu musuh tetapi melukai 800 diri sendiri, hampir tidak ada kemenangan untuk pemenang. Selain itu, titik kelemahan persis pada titik akupuntur jianjing di bawah ketiak, titik kelemahan patah, energi ki dapat berumpan balik. Inilah yang terjadi pada orang asing. Diberi umpan balik oleh energi kinya dan kehilangan kekuatannya dalam pertarungan pertama. Kini, di sekelilingnya seperti ada seruan ombak. Tidak ada yang menyangka Rico yang tampil mengesankan sesaat sebelumnya, dipatahkan oleh tiga pukulan. Banyak orang tanpa sadar memandang Jensen. Setelah Jensen menunjukkan beberapa kata sebelumnya, kekuatan Tuan Dean sekejap langsung melonjak. Ini terlalu aneh. Kalau ini masalahnya, apa itu helal? Menunjuk murid selama tiga tahun, tidak sebagus tiga kalimat Jensen. Kamu berani mengalahkan muridku, kamu mencari kematian. Pada saat ini, amarah helal meledak dan meluncur seperti elang terbang. Di udara, cakar naga meraihnya dan mencengkram dahi Tuan Dean. Murid utama dihapuskan, dan sekte luar negeri malu dan kecewa. Sebagai panji, bagaimana tidak bisa melakukannya? Tak tahu malu? Sadar akan angin kencang, Tuan Dean memaki-maki. Dalam kemarahannya, dia mengerahkan energi kinya dan... Dengan marah menginjak perut Riko. Pof! Suara frustrasi patah semangat datang, Riko muntah darah dan pingsan total. Pusat energinya hancur. Helal melihat ini, amarah membumbung tinggi. Menggerakkan niat membunuh. Bang! Tapi sebelum telapak tangannya menangkap Tuan Dean, tiba-tiba telapak tangan menangkapnya dan memegang. Pergelangan tangannya. Semua energi ki dan kekuatannya langsung mengalir. Helal kaget. Dia mendongak dan menyadari seorang pemuda berdiri di depannya, dengan satu tangan di sakunya dan yang lainnya di depan. Ini adalah Jensen. Bagaimana mungkin? Helal gemetar, Jensen menunjukkan tangannya memberikannya perasaan pegunungan tinggi dengan air yang mengalir, yang sulit untuk dilihat. Jensen menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku berkata, saat aku keluar, saat itu juga kedua lenganmu patah. Begitu kata-kata itu jatuh, suara patah tulang datang dari Helal. Dia hanya melihat tulang tangannya dihancurkan oleh Jensen. Berani-beraninya kau mematahkan lenganku. Helal dengan rasa sakit dan amarah, tangannya yang lain seperti palu goda memukul dahi Jensen. Dengan lambayan tangannya, Jensen memegang tangan Helal yang lain. Gerakan energi Ki ini sungguh tak dapat dipercaya. Klik. Tulang lengan lainnya patah. Dia benar-benar mematahkan kedua lenganku. Helal berteriak lagi dan lagi. Terlepas dari rasa sakit yang parah di lengannya, pikirannya terdengar lebih menakutkan, dan dia mematahkan lengannya dengan mudah. Mungkinkah energi Ki ini telah mencapai pada tingkat yang lebih tinggi? Dia membentak dengan dingin, berani-beraninya kamu pada kedua lenganku, aku adalah pemimpin sekte luar negeri dari Akademi 13. Kamu pernah mengatakan itu sebelumnya? Jensen masih memegang tangan Helal, melangkah maju, dan bahunya tiba-tiba mengenai dada Helal. Argi. Helal ditabrak kereta api dan mengeluarkan darah. Din melepaskan pusat energi muridmu, maka aku akan melepaskan pusat energi tuanya. Jensen tidak langsung membunuhnya, melepaskan lengan Helal dan memukul sikunya seperti pisau. Bang. Pukulan ini mendarat pada pusat energi Helal, wajahnya berubah, dan dia menyadari bahwa energi Ki-nya mengalir keluar. Sebagai seorang di dunia Jianghu, kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang biasa. Kamu telah melanggar aturan dunia Jianghu. Jensen memukul siku Helal lagi. Aku tidak suka menyerang orang biasa, tapi aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang dunia Jianghu. Bang. Siku ketiga keluar. Menjerit. Helal mendengar suara energi Ki mengalir keluar. Siku Jensen ketiga kalinya menghancurkan pusat energinya. Pop. Helal berlutut, tubuh gemetar, mata memerah. Dia sudah lumpuh. Tidak lama setelah dia baru saja kembali ke Huasya dari Pecinan, dia ingin membuat namanya terkenal dan membiarkan Akademi 13 sebagai lima sekte besar Huasya. Alhasil, sebelum dia bisa menaklukkan, dia lumpuh. Lebih cepat. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Huasya? Kenapa menyembunyikan bakatnya setelah pergi ke luar negeri selama lebih dari sepuluh tahun? Dia tiba-tiba menatap Jensen, seolah ingin menembus pandan Jensen. Namun, wajah Jensen hanya tenang, seolah telah mengalahkan pemimpin dari Akademi 13. Semuanya sangat alami. Kau menghancurkanku, dan aku berselisih denganmu. Mata Helal penuh kebencian. Jensen berjalan ke tubuh Helal dan menatapnya, coba katakan lagi yang sebelumnya kamu katakan. Aku. Helal menggertakan gigi dan ingin berteriak, tapi jantungnya tiba-tiba mengenal dan membiarkan Akademi 13 sebagai lima sekte besar Huasya. Alhasil, sebelum dia bisa menaklukkan, dia lumpuh. Lebih cepat. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Huasya? Kenapa menyembunyikan bakatnya setelah pergi ke luar negeri selama lebih dari sepuluh tahun? Dia tiba-tiba menatap Jensen, seolah ingin menembus pandan Jensen. Namun, wajah Jensen hanya tenang, seolah telah mengalahkan pemimpin dari Akademi 13. Semuanya sangat alami. Kau menghancurkanku, dan aku berselisih denganmu. Mata Helal penuh kebencian. Jensen berjalan ke tubuh Helal dan menatapnya, coba katakan lagi yang sebelumnya kamu katakan. Aku. Helal menggertakan gigi dan ingin berteriak, tapi jantungnya tiba-tiba tenang. Dia telah lumpuh, dan jika dia ingin memiliki kekuatan yang pernah dia miliki, dia tidak akan bisa melakukannya selama beberapa dekade, dan bahkan jika dia pulih, dia adalah lawan. Jensen? Saat ini, sepertinya ini bukan waktunya untuk berpura-pura dipaksa. Saat ini, murid yang dikirim ke luar negeri sudah tercengang. Hector Bermot juga diam. Mereka menganggap itu hanya Jensen, pemimpin sekte adalah orang yang tak terkalahkan. Tapi pemandangan di depan mereka membuat mereka sangat terkejut. Master bela diri Helal, seorang ahli di Akademi 13, bertempur di seluruh perguruan luar negeri. Dia dipukuli hingga berlutut dan ketiga sikunya bahkan merusak pusat energinya. Semua ini ilusi. Aku tidak berani. Pada saat ini, Helal akhirnya menundukkan kepalanya dan berteriak Hector dan yang lainnya langsung tampak seperti abu. Lebih dari sekadar pertarungan untuk berlutut, ia telah menundukkan kepalanya yang mulia. Dari mana kamu berasal, kesanalah kamu pergi, keluarlah. Jensen berkata. Murid sekte luar negeri yang bereaksi, membawa Helal buru-buru melarikan diri. Orang-orang menghela nafas sebentar, dan para ahli dari sekte luar negeri adalah orang kuat dan kejam. Semua orang mengira Jensen tidak akan beruntung, tetapi mereka tidak menyangka sekte luar negeri akan melarikan diri pada akhirnya. Ini adalah Aula Singlin Dr. Jensen, seni bela diri terlalu bagus. Ya, saya pikir dia hanya pandai pada ketampilan medis. Dia seorang dokter pengobatan tradisional huasia kuno. Orang yang mempelajari pengobatan tradisional huasia harus terbiasa dengan titik akupuntur manusia. Tidaklah. Mengherankan jika mereka telah mempraktikan pengobatan keluarga. Orang-orang membicarakannya. Mata Jensen dengan tenang menatap Hector. Hector, kemana kamu ingin pergi? Jensen, apa yang ingin kamu lakukan? Hector sudah lama ingin kabur, lihat Jensen menatapnya dengan marah, jangan main-main ah, hati-hati aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Jensen tertawa. Aku berkata ketika aku datang, mengambil tindakan keras sesudah tindakan sopan tidak berhasil, kesopanan, aku sudah beri, tetapi beberapa orang tidak memberikan jalannya, jadi harus bertindak kasar. Kembalilah dan beritahu Aidan Woadli, jika dia ingin bermain aku akan menemani-nya. Selain itu, beritahu kekuatan di balik layar, kamu bisa memprovokasi siapapun, tapi jangan memprovokasiku. Mendengar ini, hati Hector bergetar, nada gila Jensen bagus, dia mencibir dan mengangguk, baik, kata-katamu akan aku pegang. Setelah mengatakannya ia ingin kabur. Din, kamu harus tahu apa yang disebut mengambil tindakan keras sesudah tindakan sopan tidak berhasil. Jensen meninggalkan kalimat, dengan Gracia pergi. Ya, aku tahu lebih baik dari siapapun. Tuan Din tersenyum dan membawa anak buahnya ke Hector. Jensen tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia tahu Hector pasti tidak akan beruntung. Gracia mengikuti Jensen untuk pergi, sambil tertawa, Jensen, aku tidak dapat melihat bahwa kamu tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tetapi juga dapat mengarahkan orang. Hatinya semakin penasaran dengan pria ini. Keterampilan medis yang tak tertandingi, memiliki teknik yang lebih misterius, seni bela diri, dan manusia super kelas satu. Hal yang paling mengerikan adalah seorang master akan lahir dari tiga katanya. Dia sangat penasaran, Jensen sebenarnya siapa, dari mana asalnya, mengapa mengetahui banyak hal. Hanya kebetulan. Jensen dengan rendah hati menggelengkan kepalanya dan berkata, Omong-omong, perburuan harta karun kemarin mari kita lanjutkan hari ini. Aku lihat kamu tampaknya tertarik. Gracia tersenyum dan merenung, kamu harus menyelesaikan dua hal itu untukku lebih awal, untuk menghapus batasan. Jensen langsung tersenyum masa menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku benar-benar sangat penasaran. Sebenarnya, Gracia wanita ini memberinya perasaan yang baik, tapi itu terlalu misterius. Namun, Jensen hanya ingin menjadi dokter saat ini dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Lagi pula, karena masalah Elena, dia sudah menimbulkan banyak masalah. Lihatlah kertas perkamen kedua. Gracia mengeluarkan kertas perkamen yang ditemukan kemarin, sementara Jensen mengambilnya, menerusui dengan kompas leluhur, mengerutkan kening. Kiri jauh. Ribuan mil, kanan juga sangat jauh, jauh sekali, di sisi lain kota Coterie. Sejauh ini. Gracia mengerutkan kening. Gracia, apa yang ditinggalkan ibumu? Tempat Persembunyiannya misterius dan jauh. Jensen lebih penasaran dengan ibu dari Gracia. Sebenarnya, aku tidak tahu apa itu. Aku melihatnya di buku harian ibuku, dan itu bukan untukku, itu untuk orang lain. Gracia menjelaskan, menurut tebakanku, orang itulah yang menginginkan sesuatu dari ibuku, tetapi ibuku menyembunikannya. Karena ini adalah urusan orang lain, mengapa kita tidak berhenti mencarinya saja? Jensen menasihati. Gracia memiliki pandangan yang keras kepala, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, aku bahkan belum pernah melihat penampilan ibuku, hanya menemukan buku hariannya, aku ingin tahu segalanya tentang dia. Jensen menghela nafas dan terpaksa mengangguk, bagaimanapun, aku berjanji kepada MU dua hal, karena kamu memutuskan untuk melakukannya, maka hal pertama yang akan aku lakukan untuk MU. Gracia tersenyum tipis dan membawa Jensen ke bandara. Setelah tiba, langsung mengatur penerbangan dan tiba di kota Coterie beberapa jam kemudian. Jensen mengeluarkan kompas leluhur dan membandingkannya dengan kertas perkamen. Lalu menuju ke arah tertentu. Lalu pindah lagi naik kereta bawah tanah dan taksi sepanjang jalan, dan akhirnya berhenti di depan toilet umum. Dua orang saling memandang, semuanya tidak bisa berkata-kata, Gracia tertekan, jangan bilang, barang itu tersembunyi di toilet umum. Seharusnya tidak ada perhitungan yang salah. Jensen tidak punya pilihan selain mengururkan tangannya, dan ini adalah toilet wanita. Bagaimana aku bisa menemukannya? Gracia mengerutkan keningnya. Cari saja batu bata biru seperti kemarin. Jensen mengerutkan kening dan merenung. Aku kira ini dulunya bukan toilet umum, tetapi baru jadi beberapa tahun ini, jadi benda itu tetap di sana. Bagaimanapun, ibumu seharusnya tidak memiliki selera yang buruk. Kamu benar. Gracia setuju dengan pandangan Jensen, ragu-ragu untuk memasuki toilet umum, tanpa sadar menutupi hidungnya. Sejak kecil, ini pertama kalinya dia masuk ke toilet umum. Dia tidak menyangka rasanya begitu menyengat. Jensen tidak bisa menahan tawa. Sangat menyenangkan untuk berpikir bahwa presdir wanita sedang menggali batu bata di toilet umum, memikirkannya saja membuat tertawa. Tak lama kemudian, Gracia berlari keluar dengan sepotong batu bata biru, wajah mual. Ambil dan siram dengan air. Jensen menahan senyuman. Gracia harus masuk ke bawah keran untuk mencuci. Setelah itu, dia terus mencuci tangannya. Lalu dia datang dengan batu bata biru. Aku tidak melihat apapun di bawah batu bata biru. Jensen bertanya. Tidak, bata biru ini lebih besar dari kemarin. Sepertinya benda-benda itu tidak selalu tersembunyi di bawah batu bata biru. Ada kemungkinan besar tersembunyi di dalam batu bata biru. Jensen membawa Gracia ke taman terdekat dan kemudian ingin memecahkan batu bata biru. Hati-hati. Gracia langsung berteriak. Kemarin kotak batunya ada bom. Bata biru ini tidak sederhana itu. Jangan khawatir, orang yang dapat menemukan kotak batu pertama, akan terbunuh, atau hidup, dan orang yang hidup. Menghadapi kotak batu kedua harus waspada. Ibumu menebak ini, jadi batu bata biru ini seharusnya tidak berbahaya. Jensen tertawa. Mata Gracia berbinar. Aku tidak dapat melihat bahwa aku masih memahami psikologi. Lumayan. Jensen mengangkat bahu, menggunakan tangannya sebagai pisau dan menghancurkannya ke batu bata biru. Bata biru itu terbelah, di dalamnya menunjukkan sepotong perkamen. Sungguh kertas perkamen lagi. Jensen tidak terkejut dan berkata dengan samar, Jika aku tidak salah menebak, ada total delapan buah kertas perkamen ini. Maksudmu, jika aku menemukan delapan buah kertas perkamen, aku dapat menemukan apa yang ditinggalkan ibuku? Gracia tiba-tiba sedikit bersemangat, sekarang adalah batu ketiga, dia buru-buru mendesak Jensen untuk menemukan harta karun berikutnya. Jensen mengeluarkan kertas perkamen, sesuai dengan lokasi kompas leluhur. Masih di kota Coterie, jadi kita tidak perlu terburu-buru. Tak lama kemudian, di rumah sakit jiwa, dua orang berdiri di pintu gerbang dan tidak bisa berkata-kata lagi. Pertama adalah kuburan, lalu toilet umum, lalu rumah sakit jiwa, tempat harta karun ini terlalu memiliki khas. Gracia, bukankah ibumu? Jensen memandang Gracia dengan aneh. Jangan bicara omong kosong, ibuku tidak gila. Kata Gracia dengan wajah dingin. Baiklah, mari kita masuk dan mencarinya. Hanya saja, ini adalah rumah sakit jiwa. Memikirkan rumah sakit jiwa yang aneh, Gracia tanpa sadar menggigil. Terutama rumah sakit jiwa ini kosong, sunyi dan terlihat sangat aneh. Temukan secepat mungkin dan pergi. Jensen membawa Gracia untuk masuk, sementara Gracia menarik belakang sudut pakaian Jensen dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Jensen tidak bisa untuk tidak terkejut, dia tidak bisa melihat pres di ruang wanita yang mendominasi juga memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Namun, rumah sakit jiwa memang agak mengerikan. Tidak banyak orang di jalan, berpasangan dan bertiga, seperti zombie. Seseorang sedang berbicara dengan rumput. Seseorang sedang memainkan peluit dengan pisau. Banyak hal-hal aneh. Bahkan jika Jensen adalah seorang dokter, telah melihat banyak penyakit, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Bibir Gracia yang lebih gugup bergetar dan menunjuk ke depan dan berkata, Lihat, ada seorang pria yang memegang bebek, sedang berbicara dengan bebek. Jensen mendongak ke atas, memang seperti yang dikatakan Gracia. Dan ada seorang pria gemuk dengan rambut keriting di sampingnya. Hanya mendengarkan pria gemuk itu kepada pria yang memegang bebek itu berkata, Kenapa kamu mengajak anjing kurus itu berbelanja? Buta kamu, ini bebek. Pria yang memegang bebek itu berteriak dengan marah. Cih, aku sedang berbicara dengan bebek ini, bukan urusanmu. Si pria gemuk meremehkan dengusan dingin, berbalik dan pergi. Kaulah anjingnya. Pria yang memegang punggung bebek dengan wajah menghina. Jensen dan Gracia menggelengkan kepala dan tersenyum. Meski rumah sakit jiwa itu mengerikan, masih ada adegan lucu. Setelah sekian lama, Jensen menemukan batu bata biru lagi. Setelah membukanya, dia menemukan sebuah kotak batu di bawah batu bata biru. Kau menjauh sedikit. Jensen tidak mengingatkan saya. Bukankah kamu mengatakan tidak ada jebakan? Gracia langsung mengerutkan kening. Ini adalah kotak batu, diperkirakan ada jebakan. Jensen berkata dengan sungguh-sungguh, dan aku menemukan bahwa bilangan ganjil memiliki jebakan, bilangan genap tidak. Kotak batu ini milik bilangan ganjil. Setelah Gracia pergi, Jensen dengan cepat membuka kotak batu dan mundur. Pof! Asap ungu mengepul dari kotak batu dan memenuhi rumput di sekitarnya, yang langsung layu. Sangat beracun. Wajah Jensen berubah sekali, dan dengan pengetahuannya, dalam waktu sesaat dia tidak bisa melihat racun apa itu. Ini mengerikan, jika tidak sengaja keracunan, diperkirakan Jensen juga akan pergi ke alam baka. Untungnya, responsmu sangat cepat. Gracia berlari dengan wajah ketakutan. Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh ibumu? Yang satunya bom kemudian racun. Padahal semua itu bisa mencelakai orang. Wajah Jensen tampak serius. Sepertinya tugas yang... Diberikan Gracia bukanlah pekerjaan yang gampang. Aku tidak tahu. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak batu itu. Gracia menggelengkan kepalanya, lalu dia melihat kotak batu itu penuh harapan. Setelah Jensen menunggu asap beracun itu menyebar, dia mengambil perkamen dengan jarum perak. Benar saja, mereka menemukan peta lagi. Ayo kita cari peta berikutnya. Dia membawa Gracia pergi dari rumah sakit jiwa dan melanjutkan perjalanan. Tolong! Aku bukanlah pasien gangguan mental. Di belakangnya, masih ada teriakan ganas yang membuat orang bergidik. Namun, peta berikutnya merupakan rute ke ibu kota. Jensen ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin dan tidak pulang untuk sementara waktu. Sesuai harapan, keesokan harinya, mereka menemukan perkamen berikutnya. Perkamen itu menunjukkan bahwa lokasi harta karun berikutnya berada di bawah tembok besar. Tembok besar terdapat banyak batu bata besar. Itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditemukan sekalipun dalam beberapa dekade. Untungnya, batu bata biru itu mudah dikenali. Jensen dengan mudah menemukan kotak batu berikutnya. Semuanya sesuai perkiraan Jensen. Angka tunggal memiliki kotak batu dan memiliki pola jebakan. Sedangkan angka denap menunjukkan perkamen yang tersembunyi di bata biru. Jensen menghela nafas, sambil terus bolak-balik mencari perkamen. Mungkin selain dia, orang biasa tidak akan bisa menemukan harta karun sama sekali. Bang! Saat kotak batu dibuka, sejumlah besar jarum panjang meluncur keluar dengan cepat melebihi tembakan peluru. Untungnya, Jensen telah bersembunyi. Dia berseru, ini adalah senjata jarum rahasia yang terkenal di dunia Jianghu. Aku pernah melihat senjata tersembunyi semacam ini sebelumnya. Satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah dengan tidak membiarkan orang yang menggunakan senjata tersembunyi membuka pola itu. Ibumu bahkan memiliki senjata tersembunyi semacam ini dan jumlahnya bukan hanya satu. Jensen melihat ada empat silinder besi di dalam kotak batu, tiga di antaranya telah menembakkan jarum panjang dan yang tersisa satu sepertinya rusak. Jensen menyerahkan silinder besi yang rusak kepada Gracia. Senjata jarum rahasia ini sekarang milikmu. Carilah orang untuk memperbaikinya agar dapat digunakan. Senjata tajam bahkan lebih praktis daripada pistol. Jarum hujan badai ini sungguh misterius. Meskipun jaraknya tidak sejauh dari tembakan peluru, senjata ini lebih nyaman daripada pistol untuk jarak dekat. Lebih hebatnya lagi, senjata ini tidak mengeluarkan suara apapun. Gracia mengambil silinder besi itu sambil berkata, kalau begitu cepat lihat perkamen ini. Jensen mengeluarkan perkamen dan melihat dengan saksama. Wajahnya tiba-tiba berubah. Menurut lokasi kompas leluhur, sepertinya berada di kota Asmedia, lebih tepatnya kota Seleton. Kampung halamanmu? Gracia tampak terkejut. Jensen menganggu. Sepertinya itu kuil leluhur keluarga, skak? Gracia menatap Jensen dengan mata membelalak. Apa kamu bercanda? Kecuali aku salah perhitungan. Aku serius. Jensen juga merasa luar biasa. Latar belakang ibu Gracia jelas bukan sederhana. Bagaimana dia menyembunyikan perkamen terakhir di kuil leluhur keluarga, skak? Bukankah kita akan tahu setelah memeriksanya? Jensen penuh dengan rasa ingin tahu. Pada siang harinya, mereka terbang ke kota Asmedia dan mendarat di kota Asmedia beberapa jam kemudian. Meskipun cuaca dingin, kota Asmedia jauh lebih hangat daripada ibu kota. Mereka hanya perlu mengenakan baju lengan panjang Gracia jelas tidak terbiasa dengan itu. Kota Seleton masih di bawah kota Asmedia. Atau masih bagiannya. Namun, Jensen merasakan nostalgia. Meskipun belum lama meninggalkan kota Asmedia, dia merasa seolah-olah pulang ke rumah. Sebenarnya, tujuan utama meninggalkan kota Asmedia adalah untuk membawa Elena kembali. Namun kini dia kembali sendirian. Jika bukan karena keluarga Miller, mungkin dia dan Elena akan hidup bahagia di kota Asmedia dan memiliki anak. Melihat Jensen terdiam, Gracia bertanya, Jensen, ada apa denganmu? Tidak ada, hanya teringat sesuatu. Jensen tersenyum dan lalu membawa Gracia pergi dengan taksi. Kampung halamanmu ada di kota Asmedia, begitu juga dengan Elena. Kamu tentu merindukannya? Gracia menebak dengan cerdas. Tidak mungkin. Kami telah bercerai dan aku sudah lama melupakannya, kata Jensen dengan keras kepala. Gracia bisa melihat dengan jelas pikiran Jensen. Dia berkata dengan samar, sifatmu memang tenang, tetapi selama itu hal berhubungan dengan Elena, emosimu akan menjadi tidak terkendali. Mata Jensen melotot saat mendengarnya. Diam-diam dia mengakuinya dalam hati. Mungkin ini yang dinamakan cinta. Gracia lanjut berkata, meskipun Elena memperlakukanmu dengan tidak adil, tetapi aku merasa kalian akan berbaikan lagi. Bukankah kamu pria seperti itu? Balikan lagi. Tunggu kehidupan selanjutnya. Jensen tanpa sadar mencibir. Bagi wanita lain mungkin di kehidupan selanjutnya, tapi bagi Elena, tidak. Gracia menegaskan. Jensen diam-diam menggertakan giginya, tapi tidak membantah apapun. Tak terasa mereka berdua telah sampai di kota Seleton. Orang-orang di kota tahu bahwa Jensen telah kembali dan mereka pun segera menyambutnya. Sebelumnya, Jensen ikut menyumbangkan uang untuk mendirikan sekolah di kota Seleton. Sejak itu Jensen sudah menjadi orang terkenal di kota Seleton. Jensen menanggapi mereka dengan santai dan langsung bergegas pergi ke kuil leluhur Skat. Setelah pencarian beberapa saat, akhirnya mereka menemukan batu bata biru di tanah di sudut aula leluhur. Sungguh ada di sini. Jensen merasa linglung. Dia memecahkan batu bata biru lalu di dalam penuh dengan perkamen dan sejumlah besar ukiran. Jensen merasa tidak nyaman dengan melihat privasi orang lain dan lalu menyerahkan perkamen itu kepada Gracia. Gracia berbalik dan melihat perkamen itu. Tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan perkamen itu kepada Jensen. Bacalah, masalah ini ada hubungannya denganmu. Hati Jensen ikut bergetar. Dia pun segera melihatnya. Perkamen itu memang ditinggalkan oleh ibu Gracia untuk berjaga-jaga terhadap orang tertentu. Delapan perkamen itu tersembunyi di tempat yang pernah dikunjungi oleh orang tua Gracia. Tempat di mana tersisa kenangan cinta mereka. Harta karun terakhir itu dapat ditemukan dengan Menggabungkan delapan potongan perkamen. Perkamen terakhir ini bisa disembunyikan di aula leluhur Skat karena itu adalah tempat master ibu Gracia tinggal dan termasuk aman. Jadi Gracia menyembunyikan perkamen di sini. Master Setelah selesai membaca, raut muka Jensen berubah. Keluarga Skat mereka bahkan tidak memiliki seorang master. Tunggu Jensen berkata, jika dia seorang master, mungkin itu adalah ayahku. Ayahmu? Gracia juga terkejut, apakah kamu yakin? Keluarga Skat termasuk biasa, tapi ayahku paling misterius. Jensen menganggukkan kepalanya. Di mana ayahmu sekarang? Gracia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia masih ingat saat pertama kali dia bertemu dengan Jensen dan mencari informasi mengenai dirinya. Jensen, warga kota Seleton, semuanya terlihat normal. Namun informasi ayah Jensen sangat aneh karena hanya namanya dan tidak ada yang lain. Sungguh hal yang mengejutkan. Bagaimanapun juga, tidak akan menemukan orang seperti itu dalam masyarakat sekarang ini. Seorang pengemis bahkan memiliki riwayat hidup dari kecil, seperti evaluasi nilai sekolah, pengalaman kerja dan lain-lain. Sepertinya aku percaya padamu. Gracia menatap Jensen dalam-dalam dan berkata, ayahmu mungkin adalah master ibuku. Jensen tersenyum pahit, dalam ingatanku, ayahku sungguh hanyalah orang biasa. Sedangkan ibumu jelas bukan orang biasa, bagaimana dia bisa menjadi guru ibumu. Mungkin itu hanya pemikiranmu saja. Untuk alasan spesifiknya, lebih baik kamu bertanya pada ayahmu, kata Gracia. Saat ini, Jensen ingin segera menemukan ayahnya. Namun, dia sama sekali telah kehilangan kabar ayahnya selama bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang berkesan bagi Jensen adalah ayahnya menyuruh Jensen untuk memasuki keluarga Lauren sebagai menantu. Dulunya, dia juga tertekan dengan rencana ayahnya itu. Tapi sekarang, dia merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Benar juga, Kaisar Naga. Jensen teringat dengan organisasi pembunuh malam. Dia menggunakan jurus tangga awan vertikal dan tai chi untuk melawan para pembunuh itu. Mereka pernah mengatakan, Nama Kaisar Naga. Dia kembali memikirkan pulau ayam. Saat itu, dia terluka parah. Seorang didadari berbaju putih menyelamatkannya. Sepertinya dia juga berbicara tentang Kaisar Naga. Jangan-jangan ayah adalah Kaisar Naga. Jensen masih tidak percaya. Karakter terkenal seperti itu malah dikaitkan dengan ayahnya yang suka minum-minum dan terkadang pergi bertani. Semua ini sangat tidak nyata. Jensen, apa yang kamu pikirkan? Jensen yang masih tidak menjawab itu membuat Gracia penasaran. Bagi Jensen, dia lebih misterius. Tidak heran Jensen begitu cakep. Ternyata ayahnya bukanlah orang yang sederhana. Apalagi ibunya adalah murid ayahnya. Bisa dikatakan mereka semua termasuk satu keluarga. Tidak ada. Jensen tidak menyinggung tentang Kaisar Naga. Lagi pula, dia juga tidak yakin. Lalu dia bertanya, delapan peta telah ditemukan, apakah kamu akan mencari tahu? Iya. Gracia mengangguk. Tapi berdasarkan yang ditinggalkan ibuku, tempat ini sangat berbahaya, persimpangan antara hidup dan mati. Tidak mudah untuk menemukan harta karun itu. Aku. Khawatir ini akan membuat masalah bagi MU. Bukankah aku telah menjanjikan dua hal kepadamu? Yang pertama saja belum selesai, bagaimana aku bisa menyerah di tengah jalan? Jensen menggelengkan kepalanya. Apa kamu yakin? Wajah Gracia tampak serius dan kemudian melihat Jensen mengangguk, dia menghela nafas dan berkata, Sepertinya aku menemukan satu kelebihanmu, yaitu berpegang teguh pada janji. Benar sekali. Seorang pria sejati harus bertanggung jawab atas semua perkataan dan janji yang telah diucapkan. Jensen mengucapkan kalimat itu dengan sombong. Gracia memutar bola matanya sambil menatap Jensen, tapi dia acuh tak acuh. Bahkan ketika dia tertawa, ekspresinya tidak berlebihan dan dia memiliki temperamen seorang presidir. Perkamen itu menyebutkan bahwa harta karun berada di luar negeri. Jadi aku merasa kita harus menyiapkan kapal, peralatan selam dan lainnya. Jensen menambahkan, selain itu, aku dibesarkan di kota Asmenia dan pernah mendengar sebuah cerita. Ada sebuah makam kuno yang tersembunyi di laut lepas kota Asmenia. Makam itu sangat angker. Kebanyakan kapal yang lewat tidak berani mengambil rute itu, karena ada banyak kecelakaan yang terjadi selama reformasi. Menakutkan sekali? Gracia mengerutkan keningnya. Dia tidak takut dengan orang-orang dunia Jianghu dan juga tidak takut dengan kekacauan perang. Tetapi dia sangat takut pada hal-hal yang mistis. Hal yang ditakuti oleh setiap gadis. Jensen tersenyum dan menghibur, jangan khawatir, aku akan menemanimu. Aku telah berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, maka pasti akan menjamin kamu kembali dengan selamat. Benar juga. Kamu masih harus bertemu dengan Elena, kamu tidak boleh mati dulu. Ayo, kita pergi. Gracia merasa lega. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Gadis ini dari tadi terus mengungkit Elena. Sepertinya dia sengaja. Istirahatlah. Kita berangkat besok. Aku akan membiarkan orang mempersiapkan barang, tambah Jensen. Kamu kenal dengan orang-orang di sini, bukan? Kebetulan ada barang yang aku butuhkan. Kamu bisa menyuruh orangmu mencarinya. Gracia merenung, mengeluarkan pena dan kertas selalu menuliskan banyak barang. Jensen meliriknya dan tertegun, sepertinya kamu sangat berpengalaman. Kompas, senjata tombak, peralatan selam, bahkan pistol dan lainnya pun sudah disiapkan. Aku selalu mengikuti tim ekspedisi ke luar negeri setiap tahun, jadi aku sedikit paham. Gracia masih terus menulis. Dia selalu bekerja dengan rapi dan berhati-hati. Tidak heran dia bisa bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis besar. Sepuluh menit kemudian, Gracia menyerahkan daftar barang kepada Jensen. Dia segera menelpon kakek Moore. Sebagai kepala empat raksasa di kota Asmenia, keluarga Moore tentu bisa mengatasi hal ini dengan mudah. Pagi hari berikutnya, di tepi laut. Jensen dan Gracia telah tiba di tepi dermaga. Sebuah kapal pesiar sudah berada di sana, tetapi hanya ada sedikit orang di dekatnya. Hal ini terjadi karena diblokir oleh PT Glory. Kakek Moore datang bersama bawahannya dan menyerahkan kepada mereka, Dokter Jensen, aku telah menyiapkan kapal yang kamu inginkan dan barang-barang semuanya ada di dalam kapal. Terima kasih, kakek Moore. Jensen tersenyum tipis dan memperkenalkan Gracia, ini nona Gracia. Kakek Moore menyapanya dengan sopan. Dia bisa melihat temperamen Gracia yang tidak seperti gadis biasa. Gracia menganggup pelan dan sedikit arogan. Setelah Jensen dan kakek Moore menyelesaikan pembicaraan, dia pun membawa Gracia ke atas kapal dan memulai perjalanan kapal pesiar ke laut. Jensen pernah mendapat pelatihan khusus di Departemen Militer. Jadi dia tidak kesulitan dengan alat transportasi. Kemampuan Gracia juga tidak buruk. Mulai dari helikopter, kapal, ski, panjat tebing, dan lainnya, dia juga tidak kalah dari Jensen. Sepertinya barang itu sangat penting sehingga ibumu menyembunyikannya di dalam makam. Namun aku takut makam itu akan runtuh karena sudah bertahun-tahun lamanya, kata Jensen sambil berlayar. Walaupun dia tinggal di tepi laut, dia jarang melaut. Ini pertama kalinya dia berlayar sendiri. Kita akan tahu setelah tiba di sana. Jika runtuh, kita hanya bisa menggunakan kapal penggalian besar. Gracia bersikeras ingin menemukan barang yang ditinggalkan oleh ibunya. Hingga sore hari, kapal pesiar tersebut akhirnya berhenti di area laut luas. Akhirnya kita sampai juga. Jensen memberi tahu untuk menjatuhkan jangkar dan mulai memakai peralatan selam. Gracia juga ikut memakai peralatan selam. Mata Jensen sedikit berbinar ketika melihatnya. Pakaian selam yang ketat membuat sosok Gracia terlihat lebih sempurna. Turunlah. Gracia memberi tanda anggukan kepada Jensen dan lalu melompat ke laut. Melihat Gracia yang tidak takut sama sekali, Jensen sedikit kagum terhadapnya. Dia pun menyeret kotak selam dan melompat ke laut. Karena saat itu malam hari dan air laut terasa semakin dingin. Tak lama setelah mereka menyelam, hari pun berangsur-angsur berganti malam. Tiba-tiba, Gracia menunjuk ke arah depan dengan panik. Jensen menatap dengan senang dan menemukan bahwa ada lentera yang mengapung di dasar laut yang gelap, berkedip dan sangat indah. Tidak baik. Jensen buru-buru membuat isyarat untuk membiarkan Gracia menyelam dengan cepat. Meskipun Gracia adalah seorang presidir, dia memiliki pengalaman menyelam di alam liar. Dia dan Jensen tahu bahwa itu adalah ubur-ubur bercahaya yang sangat beracun dan apabila terjerat akan menyebabkan kematian. Meskipun mereka menyelam dengan cepat, masih ada beberapa ekor ubur-ubur yang berenang mengikutinya. Gracia membuat keputusan dengan cepat dan mengeluarkan tombak untuk menyerang. Tembakan pertama menembus ubur-ubur renang bercahaya dan terbawa jauh. Jensen juga menembakkan pistol dan membuat ubur-ubur itu mati. Namun masih ada seekor ubur-ubur bertentakel panjang, siap menyerang Gracia dengan jarak yang semakin dekat. Wajah Gracia berubah total. Dia mengerahkan tombak dengan cepat, tapi kecepatannya masih lambat, dia hanya bisa menyaksikan tentakel terbentang. Pada saat kritis itu, ada gelembung melewati air dan bayangan gelap mendorong tentakel itu menjauh. Kemudian Jensen mengayunkan tangannya lagi dan ubur-ubur pun berhasil ditembus dan tenggelam ke bawah. Gracia terkejut. Dia melihat dengan cermat dan menemukan jarum perak mengambang di laut. Ternyata Jensen mengeluarkan jarum perak untuk menyelamatkannya di saat kritis. Jensen memberi isyarat kepada Gracia untuk terus menyelam. Meskipun jarum perak kurang kuat saat di laut, setidaknya akan lebih kuat daripada pistol, jika tidak menghindar bisa saja akan ada masalah yang lebih menyusahkan dibanding sebelumnya. Dia terapung semakin jauh sampai ke bawah palung, rumput laut di tempat itu sangat lebat sehingga terkesan gelap seperti sedang mengunjungi pemakaman. Tidak lama kemudian, keduanya berhenti dan melihat ke dinding batu, dinding batu itu terus mengeluarkan gelembung. Saat mereka lihat dengan cermat ternyata, dinding itu memiliki lubang besar. Hal penting yang Jensen lihat lagi yaitu, di dinding batu ada lubang yang cukup besar. Gracia juga melihatnya, mimik wajahnya sedikit berubah, lalu dia buru-buru berenang menuju lubang. Jensen sangat takut Gracia terluka jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Tidak ada ikan di dalam gua itu, airnya juga sangat deras. Hati Jensen bangkit untuk menebak, apa mungkin makam kuno itu ada di gua ini? Benar saja, setelah berenang selama satu jam, mereka berdua muncul ke permukaan, lalu mendengar suara derasnya air. Seolah-olah ada air terjun di dekat sana. Gracia melepas kacamata selamnya dan berkata dengan penuh semangat, ada udara di sini. Sepertinya benar, makam itu berada di dalam gua. Hati-hati. Jensen berteriak, dua orang itu terkejut, mereka lupa kalau sedang berada di atas air terjun, akhirnya mereka terdorong oleh arus. Saat mereka sadar setelah terkejut, Jensen dan Gracia sudah tersapu oleh air terjun. Bang! Suara memekakkan telinga datang, Jensen menabrak air, dia langsung segera menyelam. Untungnya, airnya dalam dan dia tidak terluka, kemudian dia bergegas mencari Gracia. Jensen melihat bayangan meronta-ronta di dasar air. Ternyata, kaki Gracia tersangkut di dua batu dan dia sedang berjuang keras untuk melepaskan kakinya. Jensen terdiam sesaat, dia sepertinya sedang tidak beruntung. Apalagi, airnya sangat dalam, celah batu itu benar-benar sangat kecil. Bagaimana bisa kaki Gracia masuk ke dalam sana? Jensen berenang mendekatinya, melambai ke Gracia, kemudian dia mengeluarkan profo Unki, menyeret Gracia keluar sampai di tepi. Sial sekali! Setelah keduanya naik ke darat, Gracia terlihat cukup tertekan. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Gracia, kalau aku tidak salah tebak, tahun ini pasti tahun sialmu. Bagaimana kamu tahu? Gracia mengusap kakinya, terkejut. Jensen berkata tanpa daya, aku kan sudah bilang aku bisa melihatnya melalui tanggal lahirmu, apakah kamu tidak percaya padaku? Kalau tahun ini adalah tahun kesialanmu, seharusnya. Setelah bicara seperti itu, dia tiba-tiba berhenti. Seharusnya apa? Ngomong yang jelas dong. Gracia orang yang sangat perfeksionis, dia tidak suka orang yang ngomong setengah-setengah. Jensen berkata, seharusnya lebih baik kamu pakai pakaian dalam warna merah tapi kamu malah pakai warna ungu. Mata Gracia melotot memancarkan sinar berbahaya, kamu tahu dari mana aku pakai warna ungu? Jangan bilang kamu juga bisa meramal pakaian dalamku. Gracia ingin berdiri dan langsung pergi, tetapi rasa sakit yang tajam di kaki kanannya datang lalu dia tiba-tiba terjatuh. Jensen diam-diam bergumam dalam hati, tidak menebat, tapi tadi saat kamu ganti pakaian selam, lalu tertiup oleh angin dan dia tidak sengaja melihat pakaian dalamnya. Meski kakinya yang putih terluka, masih terlihat ramping dan indah. Apakah di sini? Jensen memijatnya. Aku tidak tahu, seluruh kakiku terasa sakit, apa? Jangan-jangan tulangku patah? Gracia menggelengkan kepalanya. Jensen menyentuh tulang kakinya dan tersenyum, jangan khawatir, kamu cuma keseleo, tinggal dipijat saja nanti juga sembuh. Setelah berkata, dia mencengkeram kaki Gracia dengan tangannya dan memijatnya untuk meningkatkan sirkulasi darahnya. Kulit Gracia tiba-tiba memerah, tapi dia diam tidak bersuara. Jensen menyadari kalau kuku kaki Gracia juga dicat warna ungu, juga kakinya ini sangat kecil. Sepertinya sepatu yang dia pakai hanya berukuran 36. Karena tinggi Gracia 173 cm, sangat sulit membayangkan kalau ternyata dia memiliki kaki yang kecil. Makam di dasar laut ini besar sekali, bagaimana bisa orang zaman dahulu membangun ini? Bahkan di makam tidak ada setetes air pun. Jensen berkata sambil memijat. Gracia menyinari lingkaran gua dengan senter dan menganggu. Ini luar biasa sekali, menurutku bisa saja makam itu dibangun di pantai lalu, ditenggelamkan ke dalam air agar tidak terseret derasnya ombak. Katanya kalau makam kuno kena banjir, bisa jadi itu pertanda buruk, tapi kalau makam ada di dalam air, katanya bisa jadi itu ada sebuah kuil naga awan. Jensen menjelaskan, tentu saja, jika kuil naga awan itu tidak ditangani dengan baik, jika ia menyerap udara di laut, bisa jadi gua ini akan menjadi ganas. Kamu cukup tahu tentang makam seperti ini, aku baru sadar kalau kamu tahu banyak tentang ini. Gracia tidak bisa menahan nafas. Saat itu, tiba-tiba sakit di kaki kanannya terasa, sambil mengobrol dengan Jensen, Jensen tiba-tiba memijat kaki kanannya yang terkilir. Ah! Gracia berteriak, tetapi segera sadar kalau kaki kanannya terasa hangat dan tidak ada rasa sakit yang begitu parah lagi. Jensen berdiri sambil tersenyum, kalau tadi aku bilang duluan, kamu pasti akan gugup dan takut, karena biasanya itu sangat sakit bisa jadi nanti akan gagal. Jadi kamu mengobrol denganku untuk mengalihkan pikiranku. Gracia segera berinteraksi, lalu dia berdiri, meski ada rasa tidak nyaman, tetap saja dia tidak bisa jalan sendiri. Jensen ingin menggendong Gracia, tapi saat dia memikirkan kalau Gracia orang yang sangat keras kepala, jadi dia biarkan saja. Kedua orang itu mengambil kotak peralatan di sungai dan membuka perlengkapannya. Di dalam sana ada senjata, granat, obat-obatan, dan banyak lagi. Semua barang ini Gracia yang menyiapkannya. Setelah semua jenis peralatan dipasang, Gracia juga sudah jauh lebih sehat. Mereka berdua berjalan lebih dalam, di dalam kegelapan, terlihat seperti di dalam istana. Gracia tidak bisa menahan diri untuk meratapi karya luar biasa dari orang-orang kuno. Dia berpikir kalau orang zaman sekarang mana bisa membuat makam di tempat seperti ini. Tidak lama sebelum bergerak maju, Jensen berhenti, menyalakan lilin dan meletakkannya di sudut. Ada senter, kenapa kamu menyalakan lilin? Gracia langsung mengerutkan kening. Jensen tertawa, ini untuk menguji udara, seperti Meletakkannya di sudut Tenggara, ini adalah teknik Shuan. Kamu pasti kebanyakan baca buku novel online. Gracia sangat tidak puas, dia takut akan hal-hal aneh, karena Jensen ini orang yang misterius. Jensen melihat munculnya ketakutan Gracia dan menghiburnya. Sebenarnya, itu hanya kebiasaan saja, jangan pikir yang aneh-aneh. Namun, hatinya sudah memikirkan hal aneh, apa mungkin ada hantu di sini? Ini sulit untuk dijelaskan, tetapi Jensen pasti memiliki kekuatan spiritual. Memiliki kekuatan spiritual bukan berarti kalau dia bisa tahu di sini ada hantu atau tidak. Kalau ada hantu pun mereka bisa membunuhnya dengan senjata yang mereka bawa. Hantu tidak ada apa-apanya dibanding senjata canggih yang mereka bawa. Misalnya, jika bola meriam meledak, apapun itu pasti akan hancur. Hah! Tiba-tiba, Jensen menatap Gracia dan mengerutkan kening. Jangan teriak seperti itu, kamu bikin aku kaget saja. Gracia merasa tidak senang. Udara di sini masih oke, ayo terus berjalan. Jensen menyampingkan lilinya, membawa Gracia ke depan. Sebelum dia melihat cahaya lilinya berubah, dia merasa aneh. Dia yakin pasti ada sesuatu di bawah makam ini. Mereka berdua itu terus bergerak maju, sambil berjalan dan melihat. Mereka sadar kalau mereka dikelilingi oleh pilar batu tebal. Pilar itu menopang seluruh atap makam istana. Dia menginarinya dengan senter dan melihat dindingnya diukir dengan batu yang luar biasa sampai membuat orang bergidik. Gracia tidak berani melihatnya, wajahnya pucat, dan tiba-tiba berteriak. Ah! Suara itu bergema di istana, dan mengejutkan Jensen. Dia langsung memarahinya, tadikan kamu yang bilang, jangan berteriak seperti itu. Tidak, di sana, di sana ada orang. Gracia gemetar dan menunjuk ke depan. Jensen menatap Gracia dan menemukan kalau di bawah pilar batu di depannya, memang ada seseorang yang duduk, tetapi setelah melihat dengan cermat, ternyata itu mayat. Tenang, itu mayat. Jensen berjalan dengan hati-hati dan melihatnya dari kejauhan. Orang ini sudah lama meninggal, dan kulitnya menjadi kering berwarna keungguan, bisa dilihat kalau dia adalah orang asing. Kalau dilihat dari pakaiannya, dia ini orang zaman sekarang, untuk apa dia masuk ke sini? Wajah Gracia sedikit berubah, dengan cepat berjalan ke depan. Hati-hati! Jensen meraihnya dan berbisik, ada jebakan di sini. Lihat saja panah di dadanya, itu pasti panah beracun dan orang itu mati karena tertembak panah beracun. Gracia tersentap menghela nafas dengan emosi, untungnya, kamu mencegahku tadi, kalau tidak pasti aku sudah mati. Kurasa kamu lebih hebat dibanding petualang yang terkenal dan kamu pasti bisa bertahan hidup di tempat seperti ini. Kau ini, jangan menjelajahi tempat seperti itu, itu bahaya. Jensen tertawa dan berkata, sebenarnya, ada banyak tempat yang belum terpecahkan di dunia, dan banyak orang yang penuh rasa ingin tahu dengan tempat-tempat ini, tetapi tidak. Semua orang bisa pergi. Ikuti aku. Jensen membawa Gracia ke samping. Saat ini, mayat muncul di depannya. Mayat ini terbaring di tanah, dan semakin mereka berjalan semakin banyak mayat yang muncul. Jensen dan Gracia merasa ada yang tidak beres, menebak bahwa dulu, pasti ada tim ekspedisi yang datang ke sini. Setelah sekian lama, tidak ada jalan lagi, hanya ada dinding abu-abu kecoklatan, dan tidak ada jalan ke depan. Apa ini ujungnya? Gracia melihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Ada jebakan di sini, dengan membuka jebakannya kita bisa masuk. Bagaimana kamu tahu? Gracia mengerutkan kening. Sederhana saja, mereka yang datang duluan dibanding kita harusnya sudah pergi lebih jauh, tapi kita tidak melihat siapapun di sini. Hanya bisa dijelaskan dengan dua hal. Pertama, itu karena mereka sudah mati semua. Kedua, mereka sudah pergi ke tempat lain yang ada di istana ini. Jensen menjelaskan, tentu saja yang paling penting itu, debu di tanah ini berbeda, ada yang tipis dan tebal. Debu tipis menunjukkan kalau tanah itu baru saja diinjak dan mungkin ada jebakan tersembunyi. Kamu benar. Gracia juga melihat sesuatu, menunjuk ke ukiran batu dan berkata, lihat di sana debunya paling sedikit. Ukiran batu itu tingginya sekitar setengah orang, dan diukir seperti wanita tua. Mundur sedikit. Jensen menatap sekelilingnya dan menggunakan ki melihat. Di tempat seperti itu, dia harus berhati-hati, saat dia sampai pada ukiran batu, Jensen melihatnya sejenak kemudian, dia memeluk dan memelintir ukiran batu itu. Duar. Suara gemuruh terdengar, kemudian sebuah pintu batu terbuka, tetapi pada saat ini, sejumlah besar anak panah keluar. Wajah Jensen berubah secara drastis, dan Jensen bergegas memeluk Gracia menempel ke dinding. Gracia masih linglung, mengira dia akan mati, saat panah itu keluar, dia sudah berada di sudut. Dia membeku. Apa yang terjadi sebelumnya? Tiba-tiba, dia menatap Jensen, keterkejutan di wajahnya semakin kuat. Jensen menyelamatkannya lagi, dan kecepatan panah sebelumnya sangat cepat, lebih cepat dari juara dunia manapun dalam lomba seratus meter. Jensen melihat wajah terkejut Gracia, dia tersenyum dan berkata, jebakannya sudah habis, ayo pergi. Di belakang ada koridor yang dalam, panjangnya sekitar 50 meter, tidak ada orang di dalam sana. Gracia tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, lihat, ada sesuatu di tanah. Jensen mengerutkan kening dan menemukan mayat lain, tetapi mayatnya berbeda, dan fase kematiannya sangat sadis. Ada yang salah dengan cara dia mati? Jensen terus berpikir, wajahnya langsung berubah, cepat lari. Ah, jangan menakutiku, kamu sendiri yang bilang tadi jangan berteriak. Gracia sudah panik. Jensen tidak peduli dan tiba-tiba menggendongnya. Dia menggunakan tangga awan vertikal dan berlari ke depan dengan cepat. Jangan berlari terlalu cepat, kalau ada jebakan, bisa-bisa kita mati. Gracia berteriak, mereka seperti sedang terbang, adegan di depan matanya mengalir dengan sangat cepat. Dia bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tahu seni bela diri Jensen sangat tinggi, dia tidak menyangka keterampilan begitu kuat. Gracia ingat pertama kali mereka bertemu, mereka bertemu dengan pembunuh, saat itu Jensen tidak memiliki kekuatan seperti ini. Jebakannya sudah mulai. Jensen berbisik di telinganya, apa kamu tidak melihat tubuhnya? Dia dijepit sampai mati. Kalau aku tidak salah tebak, dinding koridor ini akan mengapit kita berdua. Duar. Begitu kata-kata itu jatuh, dinding di kedua sisi meraung dan dengan cepat tumpang tindih. Untungnya, Jensen sudah berlari ke depan, jadi dia sudah bergegas keluar dari koridor. Duar. Setelah tembok di belakangnya saling bertabrakan, keduanya menjadi marah, yang berarti jalan kembali tertutup. Gawat, banyak peralatan yang ketinggalan. Gracia berkata dengan sedih. Lupakan saja, di tempat seperti ini, tidak peduli seberapa tinggi teknologi peralatanmu itu, itu tidak akan membantu. Jensen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanannya, mereka juga menemukan banyak jebakan, seperti batu bergulir, ujung pisau beterbangan, air yang menyembur, dan minyak tanah. Tapi mereka semua dipecahkan oleh Jensen. Gracia memegang sebuah pistol, tapi tidak berguna. Dia tidak tahu kalau ternyata teknologi tinggi benar-benar tidak berguna di tempat seperti itu. Untungnya, dia bersama Jensen, jika tidak, nyawanya pasti sudah melayang. Mereka berdua beristirahat dan makan beberapa makanan kering untuk melanjutkan perjalanan mereka. Jensen, itu, itu. Baru saja mereka makan, Gracia tiba-tiba dengan suara gemetar berkata, Tadi aku lihat ada bayangan hitam di belakang kita. Kamu salah lihat kali. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia ahli dalam teknik shuan jadi, dia tahu kalau tidak ada yang mendekati mereka. Apa mungkin hanya imajinasiku saja? Gracia menggigit bibirnya dan mengikuti Jensen. Tapi karena bayangan sebelumnya, dia terkadang menyerotkan senter ke belakang. Shoot! Setelah beberapa kali melihat, tiba-tiba bayangan lain melintas. Jensen, aku yakin memang ada sesuatu. Suara ketakutan Gracia bergetar. Jensen menghentikan langkahnya. Awalnya, dia merasa Gracia hanya menakuti dirinya sendiri. Tapi dia merasa Gracia bukanlah orang yang mudah kehilangan akal sehatnya. Tunggu aku di sini, aku akan pergi melihatnya. Jensen tenang dan berjalan dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Saat melihat ke belakang, Jensen melihat Gracia melayang, dan dengan cepat berlari ke depan. Hal yang paling mengerikan adalah, Gracia terseret ke belakang, kakinya tidak menyentuh tanah juga, ada bayangan gelap yang menutupi mulutnya, jadi Jensen hanya bisa melihat mata Gracia yang penuh dengan ketakutan. Gracia Jensen berteriak, menggunakan kekuatannya untuk mengejar Gracia, lalu mengambil pistol yang dia bawa, dan menembak. Jensen tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di belakang Gracia, tapi dia yakin tembakannya menampak bayangan itu. Namun, bayangan itu tampaknya acuh tak acuh, masih terus menyeret Gracia. Sialan Jensen mencela, memusatkan seluruh provo-unki, lalu menyerang dengan jarum peraknya. Jarum perak seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak berpengaruh pada bayangan itu. Tapi kemudian, bayangan itu takut, dan Gracia langsung dilempar. Gracia, apa kamu baik-baik saja? Jensen bergegas dan melihat sekeliling lagi. Baik-baik saja kok, tadi itu apa? Sangat menyeramkan. Gracia berpura-pura tenang, tapi tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Aku tidak tahu tadi itu apa. Jensen menggelengkan kepalanya dan menatap tanah dengan hati-hati, aneh, tidak ada darah. Pelurumu tadi mengenai dia, tapi sepertinya dia tidak takut. Gracia mengerutkan kening. Jensen menganggu. Selain itu, jarum perak yang kuterbangkan sebelumnya sudah menembus ubur-ubur beracun, tetapi dia tampaknya tidak takut pada racun. Apa itu hantu? Mata Gracia melotot dia tercengang. Mustahil, hantu tidak bisa menggerakkan manusia tapi makhluk tadi bisa menyeretmu. Mungkin raja hantu bisa menyeretmu cuman, mana mungkin di sini ada raja hantu? Jensen menggelengkan kepalanya, lalu mendekati Gracia. Mencium bau di lehernya. Jensen mendekat secara mendadak, membuat Gracia tersipu malu, apa yang kamu lakukan? Aroma di tubuhmu sangat bau seperti bau mayat. Apa mungkin yang tadi itu mumi atau zombie? Jensen mengerutkan kening dan berkata, tapi kelihatannya bukan, karena sepertinya makhluk itu memiliki kekuatan spiritual. Mendengar ini, Gracia panik lagi, mengeluarkan senter bercahaya tinggi dari ranselnya, bersinar bolak-balik di sekelilingnya, dan melambaikan tongkat neonnya. Ayo, jalan lagi. Hal yang sama untuk Jensen. Hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan terlalu aneh dan mereka harus waspada. Anehnya, setelah ada cahaya terang, makhluk itu tidak muncul. Namun, Jensen menyadari sesuatu, sepertinya ada yang menatap mereka dalam kegelapan. Jensen langsung menyalakan senternya ke atas istana dan bisa melihat bayangan hitam melintas dengan cepat. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya mencapai titik akhir, dan melihat bahwa titik akhirnya adalah ruang rahasia, berukuran hampir 100 meter persegi, kemudian di sudut. Ada sarkofagus besar di tengahnya. Melihat sarkofagus, Gracia terkejut dan mundur ke sudut. Jangan mendekati sarkofagus itu, ku tebak, di dalamnya pasti mayat, kata Jensen. Ah, harusnya kamu bilang dari tadi. Gracia ketakutan dan berlari ke sisi Jensen, dia langsung meraih tangan Jensen. Jangan pegang aku, jika ada keadaan darurat, aku juga tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Jensen tidak memiliki semangat yang baik. Gracia buru-buru melepaskan Jensen, dia terdiam. Jensen dengan jelas melihat ketakutan di wajahnya, tetapi gadis itu sedang berusaha tenang dalam ketakutannya, yang membuat Jensen mengaguminya. Gracia memang orang yang keras kepala, dan dia bertanya, bagaimana dengan barang yang ditinggalkan oleh ibu? Tepat di sebelah sarkofagus? Saat Jensen berbicara dia membawa Gracia lebih dekat. Dia melihat kotak batu di samping sarkofagus, persis sama dengan yang diperkamen. Setelah Jensen mengambilnya, dia memasukkannya ke dalam ransel Gracia. Dia tiba-tiba melihat sarkofagus itu dan wajahnya menjadi serius. Gracia melihat Jensen menatap sarkofagus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang mati di sini? Jenderal Agung? Atau seorang pangeran? Kalau sampai dikubur di dasar laut sudah pasti dia orang yang berstatus luar biasa di zaman kuno. Tidak peduli siapa yang dikubur di sini, yang penting adalah tutup peti mati itu sudah terbuka. Jensen berkata dengan sungguh-sungguh. Ah, jangan menakuti aku lagi. Kaki Gracia secara tidak sadar gemetar. Kalau tidak percaya, naik dan lihat saja sendiri. Jensen menggelengkan kepalanya, yang membuatku penasaran adalah, siapa yang membuka tutup peti mati, apa itu ibumu? Atau orang lain? Ibuku seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Gracia mengertakan giginya. Lupakan saja, tidak peduli siapa dia, yang penting adalah bagaimana caranya kita keluar dari sini. Jensen tiba-tiba menghala nafas, kurasa ada yang mengikuti kita saat kita masuk. Sungguh, Gracia menggigil lagi. Tapi Jensen sudah mengangguk. Benar, itu ada di pintu ruang rahasia. Gracia segera melihat, hanya untuk melihat pintu yang gelap. Bayangan tinggi tiba-tiba muncul membuat orang bergidik. Saat ini, Gracia takut sampai tidak bisa berkata-kata. Dia pasti diam-diam mengikuti kita sampai kita tiba di sini dan akhirnya muncul di depan kami. Jensen mencibir dan menyoropkan senter, tanpa sadar dia gemetar. Berdiri di depan pintu, sosok itu sangat kekar. Mengenakan baju besi compang camping, daging di wajah seperti mumi, rambut merahnya panjang, giginya tajam, seolah-olah dia itu mayat dibangkitkan. Ah, apa dia ini zombie yang seperti di TV? Gracia akhirnya tidak bisa menahan jeritan, dan suara itu sepertinya membangunkan makhluk itu. Aku akan menghentikannya, kamu waspadalah. Jensen berteriak, dia menggunakan provo on key-nya, dan menghadapi makhluk yang mirip dengan zombie itu. Bang! Dua tinju beradu, dan Jensen terpental mundur, tenggorokannya panas, lalu dia memuntahkan darah segar. Ketika menabrak dinding, dinding juga menunjukkan retakan, menandakan kekuatan zombie itu mengerikan. Makhluk apaan ini, kuat sekali. Jensen terkejut, dia meningkatkan kekuatan provo on key-nya. Ini buruk. Dia merasakan bahwa zombie akan menerkam gracia, dia segera bergegas. Tinju ke telapak tangan, tanpa ampun menembaknya. Zombie itu tiba-tiba berbalik dan meninju dia, dengan kasar mengenainya. Jensen segera merasa lengannya akan patah dan tidak berani menghadapinya. Dia mengeluarkan pedang bayangannya. Wuss! Pedang mengenai lengan zombie. Pedang hanya menyait kulit zombie, dan bau busuk darah mengalir keluar, warna darahnya hijau. Yang paling mengejutkan Jensen adalah bau busuk ini agak familiar. Saat ini, dia melihat bayangan kaki zombie datang. Jensen tidak punya waktu untuk mengingatnya, dia menggunakan tangga awan vertikalnya, menghindari kaki itu, dia terkejut sejenak. Meski zombie ini makhluk mati, seni bela dirinya cukup bagus. Jensen, hati-hati. Pada saat ini, Gracia tiba-tiba berteriak, menyebabkan Jensen bereaksi dan melihat ke belakang, zombie telah muncul di belakangnya, dia tidak sempat menghindar. Sialan! Jensen mengumpat, zombie ini tidak hanya kuat, seni bela dirinya sangat hebat, bahkan kecepatannya tidak lebih lambat darinya. Ini adalah musuh yang kuat. Keluar! Jensen dengan cepat mundur, tangannya bergerak, menggunakan kekuatan delapan trigram leluhur. Bang! Diagram delapan leluhur pecah, dan setelah Jensen menggunakan kekuatan provo-unkinya, seluruh kekuatannya mulai bergabung, berubah menjadi naga lapis baja sepanjang satu meter, bergegas menuju zombie. Delapan trigram kimen, pelarian naga. Duar! Naga itu menghantam dada zombie, tetapi sulit untuk menerobos. Jensen terengah-engah. Keterampilan daois lebih baik dari seni bela diri, tapi tetap tidak berguna. Hal ini lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Ini sepertinya bukan zombie, karena ada detak jantung, meski kecepatan pemukulannya sangat lambat, Jensen menyadarinya. Duar! Pada saat ini, ada raungan, naga itu ditinju oleh zombie, dan baju besi itu jatuh di mana-mana. Kembali! Jensen melakukan gerakan sedikit, menarik kembali kekuatan delapan trigram leluhur, dan dia tidak berniat menggunakan teknik daoisnya lagi, lalu menggunakan cakra api. Api yang? Apa ini? Gracia melihat Jensen menyalakan api dengan tangan kosong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, seolah dia melihat manusia ajaib. Cepat segera pergi ke peti mati dan melihat apa yang ada di dalamnya. Jensen berteriak dan melompat ke zombie. Dia sekarang sedikit yakin bahwa ini bukan zombie, tapi mayat darah langka. Bang! Sekali lagi untuk diserang, lengan Jensen patah, tetapi cakra apinya juga jatuh di mayat darah, membuat tubuhnya terbakar. Apa-apaan ini? Hal yang membuat Jensen terkejut adalah mayat darah langka itu benar-benar melontarkan kata-kata manusia. Kamu siapa? Mayat berdarah itu mengangkat matanya dan menatap Jensen. Meskipun berbicara sangat pelan, suaranya terdengar sangat memiliki jiwa dan akal. Aku adalah seseorang manusia dan kamu bukanlah manusia, ungkap Jensen dengan nada dingin. Di mana tempat ini? Ini era apa? Bukankah aku hidup abadi? Sepertinya mayat berdarah itu sedang mengingat sesuatu. Api yang masih menyala, akan tetapi kecepatan pembakaran api yang itu sangat pelan, lebih tepatnya seperti akan padam kapanpun. Kejadian ini membuat Jensen sadar bahwa sepertinya api yang tidak terlalu berpengaruh dengan mayat berdarah. Jensen tiba-tiba menduga bahwa mayat berdarah ini telah menelan obat pil dan mendapatkan kehidupan abadi. Lagi pula, orang-orang zaman kuno sangat menginginkan ini. Pil obat itu sangat luar biasa sehingga membuat mayat berdarah itu dapat mengawetkan sampai ribuan tahun. Jensen, di dalam peti ada satu pedang. Pada saat ini, muncul teriakan khawatir Gracia dari dalam peti mati. Dia sebenarnya takut dengan hal seperti ini, akan tetapi Jensen dengan sengaja menyuruhnya untuk masuk ke dalam peti mati karena dia cukup tenang dan diperkirakan. Teriakannya tidak begitu keras. Kenapa kamu berteriak? Raut wajah Jensen seketika berubah. Benar saja, teriakan Gracia membuat mayat berdarah yang sedang bermeditasi itu terbangun dan secepat kilat menghilang dari tempatnya. Saat ini, Gracia yang masih berada di dalam peti, kedua tangannya mencoba mengangkat pedang kuno itu tapi sangat berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Jensen, aku tidak bisa mengambil pedang ini. Saat dia mengangkat kepala dan berteriak, dengan cepat pupil matanya melihat mayat berdarah yang sangat besar dan tinggi muncul di sebelah sarkofagus, matanya menatap dingin. Ke arah Gracia Tubuh Gracia lemas dan pikirannya menjadi kosong. Raut wajah mayat berdarah itu sangat ganas. Kepalan tangannya menghancurkan batu di sebelahnya. Melihat kekuatannya, pukulan itu dapat dengan mudah menghancurkan tubuh Gracia yang lemah. Pada saat ini, Gracia tiba-tiba sedikit menyesal. Dalam buku catatan, ibunya berkata bahwa itu tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Dia seharusnya tidak melanggar apa yang dikatakan oleh ibunya dan datang untuk menjelajah. Brak! Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara yang tidak mengenakan dan muncul sesuatu yang tidak terbayangkan. Gracia mendongak dan melihat bahwa Jensen berada di sebelah sarkofagus dengan mengepalkan tangannya. Jensen menyelamatkannya. PFFFT Tanpa sadar Jensen meludahkan darah. Seluruh tulang di tangan kirinya hancur dan bersamaan dengan hancurnya tulang rusuk di dada. Organ dalamnya semakin menerima guncangan. Ini adalah ketiga kalinya Jensen menerima cedera yang sangat berat setelah mendapatkannya pertama kali di Pulau Ayam. Bahkan jika dibandingkan dengan latihan di markas tentara dan dikubur dengan batu, cedera yang itu tidak ada artinya. Teteskan darah di pedannya. Jensen berkata dengan suara pelan dan masih melihat mayat berdarah di depannya. Duar Tiba-tiba muncul api di seluruh tulang tangan kirinya yang retak, itu adalah api yang Api yang berada di tangan Jensen menyebar ketubuh mayat berdarah. Akan tetapi mayat membiarkan dirinya terbakar dan tidak bergerak sama sekali. Pada dasarnya dia tidak takut dengan api yang Apakah dengan meneteskan darah akan berguna? Gracia kebingungan karena tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Meskipun dia adalah salah satu dari sepuluh besar orang terkaya dan berpengaruh di Huasya, sangat sering mengikuti pertemuan bisnis dengan para tokoh terkemuka dan bepergian ke seluruh penjuru dunia. Akan tetapi saat ini dia seperti perempuan biasa yang sedang ketakutan. Tidak ada pilihan lain? Jensen berkata dengan singkat. Sejak awal Provo Unki yang berada dalam tubuhnya telah banyak terpakai. Jika Master tidak mengirimkan sebotol cairan stalagmite dan meminumnya untuk mengisi kembali Provo Unki, dia pasti Sudah ambruk sejak awal. Gracia yang pertama kali melihat cedera hebat yang diterima Jensen, semakin memperlihatkan raut wajah tidak akan menyerah. Dia menyadari bahwa jika gagal, dia dan Jensen selamanya akan tinggal di sini. Seni bela dirinya sangat tinggi, keterampilan medis dan teknik suanya sangat luar biasa. Akan tetapi semuanya seperti ini, makhluk itu benar-benar mengerikan. Jensen telah mengeluarkan seluruh tekadnya, jadi aku tidak boleh menyerah. Pikiran Gracia dengan cepat bergerak, dia menggigit jarinya dan tiba-tiba mengoleskan darah di atas pedang itu. Setelah mengoleskan darah, Gracia terkejut karena pedang itu tiba-tiba menjadi ringan dan dia dapat menggenggamnya. Awalnya dia ingin bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya tapi dia tidak bisa melakukannya. Sering Dengan tiba-tiba dia berdiri dan berbalik, kemudian dengan kuat menusuk mayat berdarah. Pedang itu terlihat seperti pedang biasa tapi dengan memberikan kekuatan bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan, saat mendarat pada tubuh mayat berdarah, kulitnya yang keras itu terbuka dan mengeluarkan darah berwarna hijau. Mayat berdarah itu mundur ke belakang dan menatap Gracia. Dia terkejut dengan kekuatan pedang Gracia. Lari! Tiba-tiba Jensen berteriak dan melangkah mundur ke belakang. Gracia dan Jensen dengan cepat mundur dan menanjak keluar sarkofagus. Mayat berdarah yang terkejut dan ketakutan karena pedang kuno itu tidak pergi mengejar dan hanya menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Setelah keduanya keluar dari ruang rahasia, mereka melarikan diri tanpa mengatakan apapun. Sekarang kotak batu telah didapatkan dan tempat itu tidak akan bisa bertahan lagi. Jensen, mengapa aku bisa mengambil pedang ini? Saat dalam perjalanan untuk melarikan diri, Gracia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku rasa itu karena darah murni. Sebenarnya aku juga menebak, jawab Jensen dengan lemah. Lalu apakah makhluk zombie itu masih bisa mengejar kita? Gracia bertanya sekali lagi. Sebelumnya dia hidup karena terkejut. Meskipun dia memiliki nyawa dan akal, pemikirannya masih belum sepenuhnya kembali dan akan lebih lambat dibandingkan manusia biasa. Jadi dia tidak bisa mengejar kita lagi. Dia akan mengejar jika telah kembali sadar sepenuhnya, jawab Jensen dengan suara yang dalam dan kuat. Kalau begitu sekarang kita pergi kemana? Jalan saat kita datang tadi sudah tertutup? Ada jalan di sebelah tempat kita pertama kali bertemu dengan mayat berdarah. Saat sebelum kita lewat, aku mendengar suara air. Aku rasa jalan itu dapat membawa kita menuju air terjun di sana. Saat Jensen selesai berbicara sambil berlari, tiba-tiba sakit di tubuhnya datang dan membuatnya hampir pingsan. Dia dengan cepat mengeluarkan bubuk giok es dan salep giok sambung tulang yang dibawanya sendiri dan mengoleskannya, lalu menelan sebuah pil pembayaran sembilan revolusi. Setelah Jensen melakukan semuanya, dia merasakan suara yang berada di belakangnya. Dengan senyum pahit dia berkata, dia datang mengejar kita. Gracia, larilah! Raut wajah Gracia seketika berubah drastis. Kedua orang itu sekarang berada dalam hidup dan mati. Tak butuh waktu lama mereka sampai dihadapkan sebuah tembok. Setelah Jensen merasakan suara air dan ia tiba-tiba menghantamkan. Punggungnya ke tembok. Brak! Sebuah suara menyakitkan terdengar seluruh tubuhnya. Brak! Sekali lagi menghantamkannya. Mulutnya menyemburkan darah. Jensen, bagaimana jika aku membantumu? Gracia melihatnya dengan gelisah. Bagaimana cara kamu membantu? Kamu tidak punya kekuatan. Meskipun kamu membawa pedang kuno itu, mayat berdarah akan menyusul saat menggali tembok itu. Jensen menjawab dengan senyum pahit dan sekali lagi menghantam tembok, lalu berkata lagi, jika aku mati di sini, maka aku adalah orang pertama yang mati karena menghantam tembok. Di saat seperti ini kamu masih bisa bercanda? Gracia semakin khawatir. Aku tidak bercanda, aku hanya takut jika aku tiba-tiba mati. Jensen tidak punya pilihan lain untuk menjawab dan berbicara untuk menguatkan dirinya sendiri. Brak! Sekali lagi dia menghantam tembok dan beberapa puing hancur. Mata Jensen terbelalat. Dia tidak bisa mati di dalam istana rusak ini, terlebih lagi banyak orang yang menunggunya di luar. Anehnya, saat pikirannya kosong yang muncul di pikirannya adalah Elena. Tiba-tiba dia tersadar, mengapa orang begitu keras kepala seumur hidupnya. Sudah seharusnya turun jika waktunya turun. Jika menentang terlalu sering, maka diri sendiri dan Elena akan lelah. Lagi pula, jika dirinya mati di sini pada saat ini juga, mengapa masih memikirkan kesalahan Elena yang dulu? Jika berhubungan baik kembali, apakah salah jika merasa bahagia? Brak! Sekali lagi dia menghantam tembok rusak dan lebih banyak puing yang hancur. Jensen mundur beberapa langkah. Dinding akhirnya roboh karena hantaman dan mereka dapat melihat air terjun di sebelah kolam itu. Jensen! Gracia menggali bebatuan dan mengeluarkan Jensen. Tidak tahu dari mana asal kekuatan itu, Gracia menggendong Jensen di punggungnya. Dan kembali ke tempat semua datang. Jangan mati, Jensen! Kita telah sampai di ujung. Jensen, ini tangki oksigen, gigitlah. Aku akan membawamu pergi. Ayo semangat! Dalam keadaan linglung, Jensen mendengar suara khawatir Gracia yang samar-samar. Dia dengan kesulitan membuka matanya dan melihat mayat berdarah berdiri di kejauhan. Berdiri di sana seperti iblis ganas tanpa ada keinginan untuk datang. Jensen melihat mayat berdarah itu melihat dan menertawakan dirinya. Sangat menyeramkan dan aneh. Setelah itu semua menjadi tidak jelas. Selama tiga hari, Jensen berada dalam kondisi kritis dan demam tinggi yang tidak kunjung turun. Pikirannya kosong. Terkadang dia memimpikan ayahnya, kadang dia memimpikan saat dia mempelajari keterampilan medis untuk mengikuti kakeknya pada saat dia masih kecil. Sepertinya dia kembali ke kota Asmenia dan selama satu setengah tahun hidup menjadi menantu yang tinggal dengan mertuanya. Elena Lawrence, wanita yang pertama muncul di hidupnya. Natasha yang muncul kembali. Sedikit demi sedikit mimpi-mimpi itu menghilang. Ketika Jensen membuka matanya, dia merasakan seluruh tubuhnya lemah dan sangat sakit. Rasa ini sangat familiar karena dia juga merasakannya saat berperang dengan organisasi pembunuhan malam. Jensen, kamu sudah sadar? Suara muncul di sebelahnya, terlihat Gracia yang sedang berdiri dengan bersemangat di sana. Beberapa dokter terkenal yang berada di sebelah Gracia terkejut karena melihat Jensen yang sudah sadar. Sungguh ajaib. Bagaimana bisa siuman secepat ini saat tekanan jantungnya sangat lemah dan demam yang tidak kunjung turun? Lihat. Demamnya sudah turun dan tekanan jantungnya sudah kembali normal. Mereka semua berkomentar karena pertama kali menemukan pasien seperti ini. Baiklah, kalian semua keluar. Gracia juga paham jika mereka semua terkejut tapi dia juga paham bahwa energi key yang membuat Jensen bertahan hidup. Begitu dokter itu pergi, Gracia dengan bersemangat menatap Jensen, apakah kamu baik-baik saja? Rasanya tidak ada masalah. Oh iya, berapa hari aku beristirahat? Jensen juga seorang dokter, jadi dia mengetahui kondisinya dengan merasakan denyut nadinya. Tiga hari. Sedikit lebih singkat daripada yang terakhir kali. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mayat darah itu sampai mati. Kamu masih memiliki waktu untuk bercanda? Saat kamu dibawa ke rumah sakit, semua tulangmu remuk, semua organ dalammu berpindah tempat dan mengalami pendarahan hebat. Rumah sakit menyuruhku untuk menyiapkan pemakamanmu. Gracia memutar bola matanya dan berkata, jika bukan karena memiliki kesempatan, aku hampir saja kirim ke ibu kota. Tidak apa-apa, pengalaman seperti ini, aku sudah pernah mencobanya. Dia mengetahui kondisinya dengan merasakan denyut nadinya. Tiga hari. Sedikit lebih singkat daripada yang terakhir kali. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mayat darah itu sampai mati. Kamu masih memiliki waktu untuk bercanda? Saat kamu dibawa ke rumah sakit, semua tulangmu remuk, semua organ dalammu berpindah tempat dan mengalami pendarahan hebat. Rumah sakit menyuruhku untuk menyiapkan pemakamanmu. Gracia memutar bola matanya dan berkata, jika bukan karena memiliki kesempatan, aku hampir saja kirim ke ibu kota. Tidak apa-apa, pengalaman seperti ini, aku sudah pernah mencobanya. Anggap saja ini sebagai mimpi. Jensen tidak bisa menahan diri untuk tertawa, pada saat teknik kaisar manusianya sampai pada tahap lima, kemampuan untuk pulih dibandingkan dulu menjadi lebih kuat. Gracia menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Dia tahu bahwa Jensen seharusnya bergantung dengan hasil dari energi kinya tapi menggunakan teknik shuan untuk menyembuhkan cedera, ini sangat aneh. Meskipun Gracia tidak mempelajari seni beda diri tapi setelah berinteraksi dengan dunia Jianghu, dia baru menyadari bahwa tidak ada orang yang memiliki energi ki seluas itu sebelumnya. Menganggapnya sebagai mimpi? Kalau begitu kamu sedang mimpi? Gracia menambahkan, saat kamu tertidur, kamu meneriakan Elisa, Naomi, Diana dan Amanda 12 kali, meneriakan Veronica 98 kali dan Keisha sebanyak 320 kali, semuanya adalah perempuan. Apakah benar seperti itu? Jensen meletotkan mata. Lupakan soal Keisha, tapi apa masalahnya Veronica? Mana mungkin aku meneriakan namanya? Itu yang aku ingin tanyakan padamu, bukankah Veronica adalah musuh bebuyutan dari keluargamu? Apa yang kamu lakukan sehingga meneriakan namanya? Gracia meremahkannya, ini masih belum terhitung, kamu meneriakan Natasha 647 kali. Yang terakhir adalah Elena, coba tebak berapa kali? Jensen tersipu dan menjawab dengan pelan, tidak mungkin sampai seribu, kan? Benar, seribu dua ratus kali. Gracia menganggukan kepala, setelah kamu datang ke rumah sakit, kamu demam dan mulutmu berbicara tanpa henti. Di mulutmu, kamu mengatakan bahwa melupakannya tapi sebenarnya di dalam hatimu kamu tidak bisa melupakannya. Hati seseorang selalu menipu dirinya sendiri. Raut wajah Jensen menjadi suram saat mendengarnya, apakah dirinya masih belum melupakan Elena? Kamu tahu, aku telah berhubungan dengan pria luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka tidak bisa tidur karena bisnis, beberapa karena penelitian ilmiah dan beberapa karena menjelajahi seluruh dunia tapi orang sepertimu adalah satu-satunya. Gracia menambahkan, aku belum pernah melihat sebelumnya bahwa ada pria yang begitu kuat dan isi pikirannya dipenuhi dengan wanita cantik. Mereka semua adalah orang penting. Aku yang bukan orang penting ini jika tidak dianggap wanita cantik, lalu kamu anggap apa? Jensen terkekeh dan menjawab, itu dinamakan iri kepada mereka yang bersama seumur hidup dan akan melakukan sampai mati jika diberi kesempatan untuk melakukannya. Dengan kata lain, sekarang mencari istri sangat sulit. Kamu sangat terlihat seperti pecundang. Dan juga, kamu sangat pelin-pelin karena tidak bisa melupakan semua wanita cantik itu, ucap Gracia remeh. Sebenarnya dia juga merasa aneh, orang hebat seperti Jensen ini bukankah harusnya cepat-cepat mengejar karirnya. Tapi kenapa malah tidak bisa melupakan istrinya? Pelin-pelin apanya? Aku mengenal mereka jadi sangat wajar jika aku memimpikan mereka. Jensen mengelak, oh iya, aku juga meneriakan nama Gracia beberapa kali. Raut wajah Gracia tidak berubah dan dengan marah berkata, tidak ada sama sekali. Aku berpikir, apakah aku bukan wanita cantik? Benarkah? Aku juga tidak mengira akan seperti itu, jawab Jensen dengan canggung. Gracia masih dengan marah berkata, kamu ini. Bukannya memikirkan rencana masa depan yang besar tapi malah dibutakan oleh seseorang. Jensen harus mengubah topik pembicaraan, oh iya, saat itu bagaimana aku bisa kabur keluar? Aku menggendongmu keluar. Untung saja makhluk itu tidak datang mengejar, sangat menyeramkan, ucap Gracia dengan wajah pucat. Jensen terkejut, sepertinya dia berhutang nyawa kepada Gracia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya ia tidak mau mengejar tapi dia memang tidak ingin membunuh kita. Aku melihatnya sebelum aku tidak sadarkan diri. Benarkah? Gracia merinding, seumur hidupnya dia tidak akan bisa melupakan makam bawah laut itu. Dan juga tiga hari kemarin dia sama sekali tidak meninggalkan Jensen dan tidak berani tidur karena takut akan mimpi buruk. Pada akhirnya itu makhluk apa? Sangat melampaui pengetahuan alam, ucap Gracia lagi. Sebenarnya itu tidak dihitung sebagai melampaui. Itu adalah orang kuno yang menelan pil kuno, lalu di dalam tubuhnya tumbuh sebuah virus baru yang membuat dirinya bangkit dari kematian dan menjadi lebih kuat, jelas Jensen. Akan tetapi pil itu sangat langka dan ilmu pengetahuan belum melakukan penelitian, jadi orang biasa akan menganggapnya sebagai melampaui ilmu pengetahuan. Sebenarnya banyak hal di seluruh dunia yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi tidak berarti itu tidak ilmiah. Sama halnya seperti orang kuno yang melihat televisi, mereka akan merasa bahwa itu tidak ilmiah dan merasa seperti mitos. Akan tetapi orang modern akan menjelaskan bahwa itu adalah hal yang normal. Gracia menganggukkan kepala saat mendengar jawaban darinya, benar juga. Lalu virus yang berada di tubuhnya, kita tidak tahu apakah itu bisa menular atau tidak, jika menyebar ke masyarakat pasti akan merepotkan. Itu tidak akan menular tapi aku rasa virus yang berada dalam tubuhnya telah terbawa keluar, ucap Jensen dengan wajah suram. Itu tidak mungkin. Gracia ketakutan dan wajahnya memucat.